eh musuh password sini bang pula kena mempeng nah balik lo oke halo kawan-kawan balik lagi sama saya Gaddafi di game Free Fire Battle Road lagi nah jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail aku bakalan share ke kalian sensitifitas auto headshot yang aku dapat dari tiktok ya guys ya ini sensitifitas nih udah muncul dua kali di epp aku ya guys ya kalau dari dilihat bahasanya sih tadi aku dapat kayaknya sih ya kalau dilihat-lihat kayaknya bahasa Portugal atau Brazil gitu ya jadi pro player luar nih yang punya jadi disini aku langsung cobain aja temen-temen ya nah ini ini tinggal cari musuhnya udah face-nya putih itu kan senjatanya bagus musuhnya enggak ada eh musuh password balik lobby langsung merah semua cuy nah seperti aku bilang tadi ya temen-temen ya sensitifitasnya karena punyanya orang luar dia enggak kasih tahu DPI nya berapa tapi disini aku udah kira-kira dan aku udah bikin DPI yang sesuai dan yang paling cocok itu adalah DPI 570 DPI nya tinggi temen-temen karena bakalan cocok buat pepeng shoot jarak jauh dan juga buat SMG tentunya nah selain itu untuk ukuran tombol tembak aku masih pakai yang kayak biasanya ya 48 karena nggak terlalu gede gede dan nggak terlalu kecil untuk drag shoot juga enak jadi ya oke badai gitu nih ada musuh satu ya kena hit list jadi langsung aja kita bakalan bantai musuh ini cuy kita coba buat pepeng shootin pakai shotgun ada ibu-ibu guys ini aku sedihnya kalau udah record kayak gini udah ngomong ngejelasin bagus-bagus ntar tiba-tiba mati ya temen-temen ya agak mengesalkan gitu jadi nggak dapet konten di musuhnya aduh patah-patah lagi apa ya sini bang wuh meledak cu bukan kaleng-kaleng Oke ini musuhnya ada di samping ya ada dua orang nah ini yang kanan nih deket nih pertanyaanku nih musuh ada di airship apa dibalik pohon kalau di airship sih mah eh musuhnya lari tuh jauh disana ada musuh lain ya tapi kita urus yang kiri dulu nah ini nih wuh balik lobby Bang Hai merah semua Bang eh ini ngomong-ngomong gameplay lain ya guys ya karena ya gimana tadi gameplay gameplay sebelum ini udah bagus aku ngejelasin tapi malah mokat cuy malah tusun ya jadi disini aku gabung-gabungin aja gameplaynya cuman aku bakalan pengen cerbunya di match kali ini udah dapet dua kill juga sensitivitasnya masih sama sensitivitas pro player dan juga dp-nya 570 beda skin aja guys aku pakai karakter cowok ini sekarang ya bikin lebih gampang itu seperti biasa kalau ada update-up update-up dulu biarin ke sempat kalau bisa gampang putih weh di kanan mana tutsi di atas ada global kayaknya di atas deh eh sini eh enggak ke air tuh gua lah dari kiri pun ada bingung saya Bang Oh itu tuh 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 kelihatan Ais gak kena nah merah semua kan Bang bukan kaleng-kaleng Bang sensinya nge-drug shootnya pelan aja nggak usah kenceng-kenceng cuman kalau kalian pengen pepeng shoot pengen one shoot one kill ya nge-drug shootnya kenceng karena kalau kepelanannya nyangkut di badan gitu tadi aku udah coba di awal-awal game nyangkut di badan gitu makanya nge-drug shootnya kalau bisa kenceng di awal aku kill dua kayaknya aku ini aja lah aku masukin juga ya satu headshot satunya nggak headshot tergantung nanti hasil rekamannya kayak mana soalnya kagak pakai headsetnya aku rekam tadi guys udah dapet ada step di atas boleh-boleh di atas sampai dibawain ya kayak di atas kayak di bawah tapi sepertinya di atas jadi langsung aja kita majuin lah testing pepeng shootnya woi ini nih nice chrono biasaan susah mana kabur lagi dia cu lempar kiri lempar kanan malah lagi ke kanan betul ya ke lempar kanan terus kayaknya musuhnya turun stepnya di bawah di langsung trawit kira-kira yang chip 2 gitu kan gua juga mau pakai smg-nya aja aku yuk mundur dulu sampai di atas rupa-rupanya di sekali Skyler mati aku nih baru empat kill nih kalau mati sayang banget mundur dulu air dah santui 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 bahaya soalnya kalau maju-maju terus eh malang ngeras gue ya balik dong kalau dibang cukup satu peluru bisa melobbykan musuhnya ya bagus ya cukup izi ayo kasih tahu musuh itu ada musuh di depan ya Uef ini paling ini juga nih salah satu yang bisa membantu buat di late game kalau di early game kalian pakai hitis aja kalau mau cari kill kalau mid game kayak gini pakai lah kalian menggunakan Uefi ya ini musuhnya ngelakatin dulu soalnya pas di late game pes tebel eh malah kabur bus karat kali tuh mau pakai ini healer juga nggak ketolong nih wancut nih hitam bahwa pengguna balik lebih merah semua cuy merah semua ya gisya woi itu di kita ada satu musuh lagi tuh santai kalau di sini tak bisa kehit soalnya jadi kalem-kalem aja juga gitu tuh satu di kiri eh bisa lah ya Aduh udah kecil buat lagi kayak gitu ya soalnya kalau sekarang musuhnya tuh cari face level 4 gampang banget terus sekarang ada yang bisa nge-repep diri sendiri apa lupa namanya jadi kalau punya itu tuh se-double gitu udah main Solo bukannya mati malah kenok kalau jarak jauh bisa nge-repep diri sendiri cuy mati-mati bulan di satu tinggal satu lawan satu eh satu lawan dua mestian belum tahu kemana ya tapi ya dari penglihatan saya tadi di kanan guys menerawang saya guys ya Taurus yang kiri dulu karena yang satunya belum muncul dan mau mati lagi nampaknya diriku diras tuh sekarang tuh mudah balanya cuy Hai seteripada gagal Buya lagi mending kuasa terelim fix ini terakhir tetapkan gaming guys nah balik lobby kan lumayan 7 eh cuman yang 7 kill tapi guys gapapa kali ya hai 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!